Wakil Presiden Kamala Harris tak langsung menggantikan Joe Biden dalam bursa pencalonan Presiden 2024 Ujar Partai Demokrat Amerika Serikat, adapun, Selesai Joe Biden mundur dari Pilpres AS 2024, Kamala Harris diisukan bakal menduduki kursi pencalonan menggantikan Biden. Selesai Biden mundur dari Pilpres AS 2024, sosok pengganti yang bakal maju sebagai capres Partai Demokrat untuk menghadapi Donald Trump mengundang pertanyaan. Diketahui, Biden secara resmi menyatakan mundur dari bursa pencalonan Presiden tersebut pada minggu 21 Juli 2024 lalu, waktu AS. Beberapa saat setelah Joe Biden mundur, ia langsung menyampaikan dukungannya kepada Kamala Harris, wakil Presidennya, saat ini. Meski begitu, dukungan itu tak membuat Kamala Harris otomatis menjadi calon Presiden baru dari Partai Demokrat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Demokrat, Jamie Harrison, Harrison menyusul kebutuhan akan kandidat calon Presiden setelah mundurnya Joe Biden. Harrison mengakui bahwa partainya berada dalam situasi yang disebutnya belum pernah terjadi sebelumnya meski begitu. Dirinya mengaku akan bekerja sesegera mungkin untuk menunjuk kader Partai Demokrat lainnya, yakni sebagai pengganti Biden tanpa menyebutkan nama atau memberikan detail lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Harrison menjelaskan bahwa sosok Kamala Harris selaku calon Presiden tak serta merta bakal maju menjadi calon Presiden meskipun Joe Biden resmi mendukungnya. Harrison secara tersirat menyatakan bahwa peluang dari kandidat selain Kamala Harris masih tetap terbuka untuk tampil menggantikan Joe Biden. Harrison juga menyatakan bahwa penunjukan pengganti Joe Biden ini nantinya tidak bakal berlangsung secara berteletele. Mengingat Pilpres AS 2024 bakal digelar dalam kurun waktu 4 bulan lagi. Terima kasih telah menonton!